Intro Halo, hula, hula Kembali lagi dengan Mr. M disini Apa kabar semuanya? Baik? Ya, semoga baik ya Duar, 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 duar Siapa disini suka film bergenre perang? Nah, pada kesempatan yang cukup baik ini Mr. M bakal menceritakan sebuah film peperangan di dalam Perang Dunia I Lebih tepatnya di tahun 1917 Dimana film ini menceritakan sebuah prajurit yang diberi misi yang cukup sulit Dan menurut saya hampir impossible guys Dimana misi itu adalah mengirimkan pesan kepada kolonel yang akan memasuki jebakan pasukan Jerman Karena dia mengirim 1600 pasukan ke dalam jebakan tersebut Dan jika misi itu gagal Maka 1600 prajurit akan gugur Anjir sih, ngeri para hanjay Penasaran bagaimana ceritanya? Apakah prajurit ini berhasil mengirimkan pesan kepada kolonel Dan membatalkan serangan Yang otomatis akan menyelamatkan 1600 prajurit dari kematian Film ini berjudul 1917 Kalau penasaran, seperti biasa Pasang posisi rebahan Siapkan headset Dan caw ke alur ceritanya Let's go Penikmat film Awal mula film dimulai pada tahun 1917 Tepatnya di bulan April tanggal 6 Lalu kalian akan diperkenalkan dua tokoh utama Yaitu Blake dan Schofield Yang dimana mereka adalah tentara bangsa Inggris Blake yang sedang tertidur pun bangun Karena disuruh untuk menuju ke markas Blake yang tidak tahu dia akan berbuat apa Ia pun mengajak Schofield untuk menemaninya Dalam perjalanan menuju markas Blake dan Schofield pun dibantu dengan Sersan Sanders Karena penasaran, Blake disini menanyakan soal detail perang Tak lupa, ia juga bertanya Mengapa mereka tak pulang sebelum Natal Seperti yang dijanjikan Namun, sayangnya Sanders pun tak tahu Dan menyuruh Blake untuk tetap siaga Jika ada pengumuman baru Sesampai di markas, mereka dihadapkan Dengan seorang Jenderal Erlin Moore Disana, Jenderal bertanya Siapa yang bernama Blake Blake pun langsung maju Dan rupanya Blake itu dikirim menjalankan misi khusus yang dimana Karena Blake dikenal pintar membaca peta Di tengah percakapan itu, Sang Jenderal juga menyinggung nama Joseph Blake Yang yaitu nama Letnal di batalion kedua Yang diduga saudara kandung dari Tom Blake Jenderal itu mengatakan bahwa nyawa kakaknya akan terancam jika misi ini gagal Dan misi itu ternyata adalah mengirimkan pesan ke Kolonel McKenzie Yang berada di batalion kedua Isi pesan itu mengatakan Mereka harus membatalkan serangan Karena jika tidak dihentikan Akan mengancam nyawa yang ada di batalion tersebut Yang diketahui Total dari pasukan tersebut adalah 1.600 pasukan Wow, angka yang besar guys Yang otomatis termasuk nyawa saudaranya Alasannya adalah Karena saat Inggris sedang melakukan pengintaian Beberapa waktu lalu Memang terlihat Tentara Jerman telah mundur dari barat Perancis Tetapi ternyata diam-diam pindahnya posisi Jerman Untuk pindah ke posisi yang baru Yang dimana mereka menunggu pasukan Inggris muncul Dan akan menghujani dengan artileri mereka Dan saluran telekomunikasi juga telah dirusak oleh pihak Jerman Sehingga Jenderal mengutus Blake disini Blake disuruh untuk mengantarkan langsung pesan pembatalan perang tersebut Setelah itu mereka dibekali dengan peralatan seadanya Dikarenakan waktunya sudah sangat mepet guys Yaitu harus sampai sebelum esok hari Singkat cerita mereka menemui Lieutenant Leslie Yang bukan Leslie yang itu Untuk meminta izin berangkat Lalu Lieutenant Leslie yang mendengar tugas mereka berdua tersebut Merasa kasihan Karena tugas mereka berdua itu sangatlah mustahil Dan sang Lieutenant itu pun hanya bisa memberikan dukungan mental Sambil mencipratkan minuman alkohol ke tubuh mereka Tak lupa mereka diberikan pistol suar untuk mereka Memberikan informasi jika kawasan Jerman benar-benar sudah aman Setelah itu perjalanan pun dimulai Dari awal mereka memulai perjalanannya Kalian sudah disugui banyak penampakan mayat-mayat kuda Yang bertanda Peperangan itu hanyalah menyisakan kematian Gak ada apa-apa disana Namun saat Scofield membuka kawat Agar Blake bisa jalan Tiba-tiba kawat itu merobek tangan Scofield Tapi bagaimanapun juga mereka harus tetap berjalan Melewati lubang dan daerah kersang yang penuh dengan bangkai-bangkai lumut Singkat cerita akhirnya mereka sampai ke parit pertahanan Jerman Disana mereka tetap berhati-hati Walaupun tak terlihat satupun orang pasukan Jerman yang ada disana Namun ada yang aneh disana mereka menemukan bara berdebu yang masih hangat Hal itu menandakan bahwa artinya belum lama dipadamkan Yang artinya pasukan Jerman belum lama pergi dari parit tersebut Akhirnya mereka memasuki bangker kecil milik Jerman Untuk memastikan bahwa Jerman benar-benar sudah pergi dari sana Scofield yang menemukan kabel jebakan ranjau disana Tetapi mereka seharusnya aman karena tidak menyentuh kabel itu Tapi tiba-tiba ada seekor tikus yang lari lalu Akhirnya Blake dan Scofield pun mencoba melarikan diri sebelum bangker itu roboh Puing-puing yang menimpa Scofield pun membuat Blake khawatir Namun untungnya disana mereka selamat Dan disini Scofield pun menyalahkan Blake karena kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya Disini Scofield pun terus mengeluh karena mengapa dirinya yang diajak oleh Blake Karena gimana lagi beras sudah terlanjur menjadi ketan Akhirnya mereka pun berdamai dan melanjutkan perjalanan Sebelum itu Blake pun menambahkan suar ke atas untuk memberikan informasi bahwa daerah tersebut benar-benar sudah ditinggalkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!